Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau fasilitas baru Gedung Geraha Utama Akademi Militer di Magelang. Fasilitas ini bertujuan menjadi sentral membentuk karakter mental dan intelektual calon pemimpin TNI dan juga pemimpin bangsa. Didampingi oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Baru Geraha Utama di Kompleks Akademi Militer Kota Magelang pada Senin siang kemarin. Fasilitas baru yang diprakarsai oleh Kementerian Pertahanan ini memiliki luas 8.306 meter persegi yang terdiri dari tiga lantai serta renovasi ruang makan Hussein Taruna Akademi Militer dengan kapasitas 1.200 taruna. Pembangunan Geraha Utama ini merupakan pengembangan fasilitas pendidikan di institusi militer dengan fasilitas modern dan nyaman. Dalam pesannya, Presiden Joko Widodo berharap Akademi Militer terus meningkatkan daya saing prajurit muda Indonesia di tingkat internasional. Hal itu melalui fasilitas maupun adaptasi dengan perubahan global, kemajuan sains dan teknologi serta dinamika politik. Menempa mental, menempa intelektual, dan menempa ketangguhan. Dan pembangunan Geraha Utama seluas 8.068 meter persegi ini akan sangat memberikan dorongan kepada kita semuanya untuk belajar lebih baik lagi. Dan Geraha Utama ini bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan akademis dan acara-acara militer. Selain berfungsi menjadi tempat berbagai acara kehormatan, keberadaan fasilitas baru ini juga berperan penting dalam membentuk karakter mental dan intelektual calon pemimpin TNI dan pemimpin bangsa.